Intro Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Tanggamus menangkap 5 pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus Kamis 16 Januari 2020 siang Kelima yang termasuk seorang bandar bernama Marwansyah alias Kasdi, 31 tahun Residivis kasus narkoba yang baru keluar penjara pada Juni 2019 lalu merupakan warga Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung, Tanggamus Kemudian dua pengedar yang merupakan kaki tangannya bernama Dedesa Putra alias Waring, 33 tahun dan Jasroni alias Jas, 42 tahun yang juga warga Pekon Negeri Ratu Selain itu turut diamankan dua pemakai diantaranya seorang remaja 18 tahun berinisial NA warga Kecamatan Talang, Padang, Kabupaten Tanggamus dan Hendra, 37 tahun warga Kelurahan Pasar Madang, Kota Agung, Tanggamus Kelimanya ditangkap di tiga tempat berbeda secara beruntutan Kasatres narkoba Polres Tanggamus AKP Hendra Gunawan SH yang mengungkapkan penangkapan para pelaku berdasarkan informasi masyarakat bahwa Marwansyah alias Kasdi merupakan bandar sabu di wilayah Kota Agung dan sekitarnya Pak Kasatres bisa dijelaskan terhadap penangkapan lima pelaku narkoba ini? Hari ini kita melakukan upaya penangkapan terhadap salah satu bandar narkoba di wilayah Kota Agung di mana pelaku ini merupakan resi tipis dengan perkara yang sama Berapa yang resi tipis? Resi K, Kasdi Kemudian anggota tim Kobra Krestagamus melakukan upaya penangkapan terhadap saudara K dan di dalam rumahnya terdapat beberapa orang yang sedang melakukan transaksi dan menggunakan narkotika Kemudian setelah dilakukan pengembangan terhadap saudara K didapatlah kaki-kakinya di bawahnya dan kemudian kita lakukan penangkapan Di rumah tersangka ada seorang gadis remaja yang menggunakan narkotika dan setelah kita interogasi yang bersangkutan katanya chattingan kenalan dengan si Kasdi ini Jadi melalui media sosial Gadis remaja tersebut terjebak oleh bujuk rayu Kasdi di mana sebelumnya berkenalan melalui jejaring Facebook Kemudian dijanjikan makanan dan minuman Namun kenyataannya dicekoki sabu oleh pelaku Atas penyalahgunaan sabu tersebut Terhadap 4 pelaku dipersangkakan pasal 111, 112, 114, undang-undang nomor 35 tahun 2009 Ancaman maksimal 20 tahun penjara Sedangkan gadis remaja berinisial PA Pendidikannya menerapkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem kerajilan anak Rusdi melaporkan untuk Saibumi